...dengan dunia. Nah, kalau dalam negeri, ya hanya di dalam negeri aja, hanya di Indonesia aja. Yang pertama, perbedaannya adalah... ...kenangkan, saya. Halo? ...kenangkan, ya. Oke. Alat pembayaran pergayaan internasional menggunakan devisa. Devisa itu apa sih, Bu? Devisa itu adalah alat pembayaran internasional yang dilakukan oleh negara-negara yang disediakan. Nah, kedua, karena devisa internasional akan lebih kompleks. Lebih kompleks itu adalah lebih rumit. Nah, yang ketiga adalah produk yang diperdagangkan dengan daya saing tinggi. Untuk melakukan perdagangan internasional atau eksternal, ...yang sakit. Tidak sakit. Sakit. Habum. ...atau yang kualitasnya bagus. Ada muncul. Udah, udah, udah. Udah, yang dibawa di bumi. ...produk yang kelek gitu ke luar negeri. Sampai sini, paham? Udah, udah, udah. Paham, Bu. Udah. Gak boleh, gak boleh. Nah, ini adalah faktor pendorong terjadinya pendorong internasional. Yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam. Perdagangan internasional... Tuh, yang diingat Nusa doang. Terus, ngerjain itu gak diingat, tuh. Contohnya, itu misalnya... Adek, udah. Udah, yang dibawah ini nih. Hei, ini yang dibawah. Yang dibawah. Merupakan negara yang secara alami memiliki hasil juta yang banyak, atau hasil juta yang membah, tetapi kekurangan aluminium. Sedangkan, Australia merupakan negara yang menentukan aluminium, tetapi kekurangan aluminium. Nah, ini bisa diatasi, kedua negara tersebut saling membutuhkan kebutuhan itu. Nah, agar kebutuhan itu tercapai, negara itu sama-sama melakukan pedagangan tengah-tengah. Indonesia meng-expor hasil juta yang ke... Australia meng-expor hasil alami memiliki ke Indonesia. Kante sini, paham? Paham, Ibu. Paham, ya. Kalau nanti, pepetanya Ibu share, sekarang perhatikan dulu. Nah, yang kedua, adanya teknologi informasi dan komunikasi. Oke, kalau adanya teknologi informasi dan komunikasi, Sebagai contohnya, apa yang bisa kasih tau Ibu? Contohnya sama kayak tadi. Ini softwarenya, kali 4, mungkin 10 menit. Kalau... Bu, suara ibu patah-patah, Bu. Halo, tes, tes. Udah benar, Bu? Udah, Bu, udah, Bu. Udah, ya. Oke, adanya alat transportasi. Nah, pedagang internasional tidak bisa dilakukan. Tidak ada alat transportasi. Nih, pakai tab, eh, pakai tab, nih. Harus menggunakan alat transportasi. Contohnya, seorang negeri, ya, harus menggunakan bisa kata laut dan pesawat. Nah, itu salah satu alat transportasi untuk melakukan pedagang internasional. Nah, jelas ya, suara ibu, ya. Yang keempat adalah selera masya rakas. Nah, seorang negeri ini mendorong seorang negara terjadinya pedagang internasional. Anggapan misalnya, kamu suka produk-produk luar negeri. Otomatis kamu akan membeli produk tersebut, kan, dari luar negeri. Nah, berarti kamu adalah salah satu konsumen yang membeli produk perdagangan internasional dari luar negeri. Sampai sini, paham? Kalau pintarnya rusak, gimana? Paham, Ibu. Paham, ya. Yang kelima, adanya hubungan politik. Adanya hubungan politik ini adalah bagian dari syarat terjadinya pedagang internasional. Kenapa? Suatu negara hanya melakukan pedagang internasional karena adanya hubungan politik. Kalau tidak ada hubungan politik, itu biasanya tidak dapat pedagang internasional. Tidak dapat pedagang internasional. Lanjut ya, Rang. Sampai sini ada pertanyaan enggak sama Ibu tentang pedagang internasional? Ada pertanyaan enggak? Tidak, Ibu. Lanjut ya, manfaatnya adalah untuk sama, dapat memenuhi kebutuhan dalam muti. Contohnya sama seperti yang tadi. Yang apa? Yang faktor pendorong, perbedaan sumber daya alam. Nah, ini dapat memenuhi kebutuhan dalam muti itu, misalnya, walaupun termasuk negara penghasil udang, misalnya, yang menudah di anggar berlalu dengan tetap kebutuhan dalam muti, mas-maskència, yang mereka inginkan di atas tanpa itu, secara kebutuhan pupil. Jika itu tepuan di situ, saya menggunakan, kecara tangan di atas therapy mewalaupun tepuan dari kebasan yang ter anak-anak, tes sudah belum oke berarti headsetnya harus dekat menurut oke manfaat pedagian internasionalan kedua adalah menter oleh GVSA tadi yang dia ibu bilang GVSA itu alat menter nasional nah apabila ini mengikuti pedagian internasional otomatis Indonesia memperoleh memperoleh GVSA dari luar negeri contohnya misalnya tadi Australia mengimpor Indonesia mengimpor aluminium dari Australia nah itu memperoleh GVSA atau pembayaran dari luar negeri yang ketiga adalah memperluas pasar memperluas pasar ini misalnya kalian mempunyai produk ini ini kali ini juga itu 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 ada itu mungkin menurut kalian bagaimana biaya aja tapi bisa keluar di selanjutnya menurutkan kualitas produksi selanjutnya menurutkan kualitas produksi apa yang spesialisasi produk biasanya dikaitkan dengan sumber daya awam contohnya Indonesia memiliki hasil hutan yang berlimpah dan orang-orang lupakan negara penghasil aluminium berkualitas nah berdasarkan kondisi ini Indonesia menulis spesialisasinya di bidang hasil-hasil hutan sedangkan kualitas yang memilih spesialisasinya yaitu bidang pengolahan aluminium jadi Indonesia punya spesialisasi produk Indonesia sendiri yaitu memperluas lapangan kerja nah kalian pasti sudah sering dengar yang namanya TPA I I J K K K K K K K K K Negeri nah itu salah satu menerluas lapangan kerja karena adanya hubungan politik yang tadi Ibu bilang otomatis para pekerja yang dari Indonesia sama juga ke negara misalnya Australia yaitu banyak juga TKI-nya nah yang terakhir alih teknologi apa sih alih teknologi Bu nah contohnya Indonesia mengadakan perbedaan internasional dengan Jepang contohnya Indonesia membeli traktor dari Jepang untuk mengerajak atau lahan pertanian nah Jepang membeli udang dari Indonesia untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya jadi kayak bertukar gitu Jepang memberikan teknologi yang Indonesia nah sudah ini ya memberikan kebutuhan agam kepada Jepang sampai sini paham 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 ya nah dengan adanya yang terakhir internasional nah pertanian Indonesia para pertanian Indonesia tidak uang untuk membajak sawahnya karena sudah ada traktor makanya itu disebut teknologi atau teknologi yang terbarukan ada teknologi baru tidak cuma disanggul nah sekarang karena sudah ada traktor berarti pakai traktor tanam ya nah jadi ini 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 para eksportir tiga diantaranya diantaranya diwajibkan dalam bentuk yang pertama adalah pembebasan keinginan atau pengembalian kajak untuk di 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 ini bisa terlalu untuk barang yang pajaknya lumayan mahal itu bisa dikasih keinginan kedua pemberian fasilitas kredit perbankan yang ketiga penetapan prosody ekspor yang relatif mudah jadi tidak terlalu diperkelit pemberian di ekspor pemberian asosiasi saya bisa berjaya banyak banget pemberian atau pembebasan ekspor di dalam terlalu marangan atau iya kalau yang pas kemarin kemarin kan masih ini ini ada ini yang kalau boleh ketekat disini ada narkotika sama narkotika terus pembatasan ekspor biasanya kayak barang-barang dan masuk barang buah kalau misalkan ada yang ketujuh promosi produk Indonesia di luar negeri dalam perawasan pasar di luar negeri yang terakhir apapun dikirim siapa tahu saya lagi ada waktu menurut perbaiki menguntungan produksi sehingga mampu meningkatkan kualitas barang ekspor nah ini pahabila kualitas produksi ini untuk meningkatkan kualitas barang yang diekspor keluar negeri sampai sini ada yang tanyakan sampai sini paham ibu ya ya kebijakan impor nah kebijakan impor ini ada banyak kebijakannya ada kebijakan tarif sama non-tarif ada dua kebijakan tarif dan kebijakan non-tarif nah kalau kebijakan impor dipenuhi pemersih kelakaran dan pembatasan impor sehingga impor yang dilakukan arah impor ir dapat dibatasi dan mengamat pengeluaran depisa yang dilakukan oleh kebijakan impor kebijakan tarif itu ada tiga tarif rendah tarif sedang dan tarif tinggi tarif rendah 3% sampai 5% kebijakan tarif ini itu apa sih kebijakan tarif ini sebagai biaya masuk atau pajak kalian terbenar kan ada pajaknya kalau misalkan kalian beli barang dari ada biaya cukain masuknya itu pajaknya nah yang pertama itu adalah tarif rendah 0% sampai 5% kalau bisa dicatat yang yang terbuk itu beras beras dan gula terus mesin-mesin produksi vital misalnya untuk memproduksi barang-barangnya di Indonesia yang dalam hati yang itu vital vital itu penting dan peralatan militer itu dikenakan tarif rendah cukainya atau pajaknya 0% sampai 5% yang kedua jam 1an 6% sampai 20% pajaknya biaya cukainya 6% sampai 20% contoh itu pada barang-barang impor barang setengah jadi yang digunakan untuk bahan produksi di dalam negeri seperti bahan baku plastik bahan baku plastik itu cairannya itu dari luar negeri itu masuk barang-barang setengah jadi selanjutnya bahan baku susu dan bahan-bahan produksi mobil maupun sepeda motor banyak bahan-bahan produksi mobil atau sepeda motor yang diimpor dari luar negeri itu dikenakan tarif biaya cukai atau tarif sebang 6% sampai 20% selanjutnya tarif tinggi yaitu di atas 20% tarif kenapa barang-barang mewah dan barang-barang konsumsi lain yang bukan kebutuhan toko yang juga sudah diproduksi di dalam barang mewah contohnya apa sih misalnya mobil yang diimpor mobil diimpor dikenakan 20% sampai sampai sini kalam kalam ya selanjutnya ya penerbapan penerbapan terus dilihat dulu bahwa teknis apa yaitu namanya prosedur impor nah kalau yang kedua tes standar kualitas di awal untuk barang yang di pas pas terhadap barang terhadap yang diadakannya diadakannya tes standar kualitas barang tertentu selanjutnya selanjutnya embargo terhadap barang itu seperti nan keras obat obat terlarang nah embargo itu untuk perdagangan di sebuah negara misalnya Indonesia mengimpor obat obat terlarang atau nangkotika dari luar nah itu namanya embargo selanjutnya barang impor secara mutlak contohnya barang itu impor daging ayam dan daging sapi dari negara misalnya barang impor secara mutlak itu tidak boleh sama sekali dilakukan impor dari negara lain misalnya misalnya ini misalnya impor daging dan daging sapi dari negara Australia itu selanjutnya 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 hal halo iya bu ya iya bu hambatannya adalah tidak adanya dulu tidak adanya hubungan diplomatik Diplomatik itu tidak adanya hubungan politik Tadi ini sudah jelaskan kalau tidak ada hubungan politik Dia bakalan susah untuk melakukan pergaguan internasional dalam negara tersebut Nah, kualitas pengalaman kerja rendah Nah, rendahnya kualitas pengalaman kerja ini dapat menghambat pergaguan internasional karena biaya kerja yang berkualitas tidak akan menghasilkan produk yang berkualitas rendah maka dibutuhkan kualitas penyaga kerja yang bagus selanjutnya tingginya biaya angkut biaya angkut yang tinggi ini bisa menghasilkan harga produk jadi mahal misalnya kayak tadi biaya angkutnya dari rumah negeri itu sudah tinggi untuk sampai ke Indonesia karena diimpor dan dikenakan kajak juga maka bank tersebut akan lebih tinggi lagi harga jualnya di Indonesia selanjutnya adanya pembijakan impor dari suatu negara tadi kan ada yang jelasin kan di setiap negara itu punya pembijakan impor dari impor maka misalnya di setiap negara mungkin di negara lain pembijakan impornya ada yang kulit, ada yang muda, ada yang senang kemudian macam-macam itu salah satu kebijakan impor dari suatu negara adanya organisasi internasional dan regional selanjutnya adalah terjadi peperangan kalau yang terjadi peperangan seperti yang aku si bu nah terjadi peperangan dapat menyebabkan hubungan antara-antara neraca perdagangan adalah catatan sistematis suatu negara tentang ekspor dan impor jadi kalau misalkan di Indonesia melakukan ekspor dan impor berarti ada catatan neraca perdagangannya yang pertama di neraca tersebut ada dua hal yang harus dipahami yaitu surplus dan defisit nah surplus itu negara mendapatkan keuntungan dari perdagangan internasional sedangkan defisit negara mendapatkan kerugian dari perdagangan internasional contohnya contohnya ya Indonesia melakukan perdagangan internasional dan mempunyai keuntungan devisanya sebesar 200 miliar misalnya ya lalu di tahun 2020 lalu kenapa kaisan kenapa kaisan halo ayo mau ditanyakan kaisan oke lalu di tahun 2018 Indonesia mengalami kerugian sebesar sebesar 50 miliar 50 miliar oke kaisan nah di tahun 2019 Indonesia surplus atau defisit halo kenapa halo kenapa halo kenapa halo kenapa halo di Indonesia di tahun 2019 mengalami surplus atau defisit halo halo ya bu kenapa di tahun 2019 Indonesia mengalami surplus atau defisit tadi bu bilang 2019 Indonesia mendapatkan keuntungan sebesar 200 miliar dari perdagangan internasional nah sedangkan deh di tahun 2018 Indonesia mengalami kerugian sebesar 50 miliar dalam perdagangan internasional berarti di tahun 2019 Indonesia mengalami surplus atau defisit surplus 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 ya karena 4 keuntungan dari perdagangan Indonesia defisa selanjutnya oke selanjutnya adalah valuta asing udah siap buat hitung-hitungan udah siap buat hitung-hitungan perhatikan baik-baik ya karena ini salah satu hitung-hitungan yang biasanya keliru makanya perhatikan baik-baik nah valuta asing valuta asing atau falas adalah mata uang asing yang dipergunakan sebagai alat pembayaran perdagangan internasional mata uang asing valuta asing adalah asing contoh ini dolar euro dan lain sebagainya paham ya nah itu valuta asing berbentuk fisik nah kalau yang non fisiknya itu biasanya seperti wesel cek perjalanan wesel internasional nah itu salah satu contohnya ya selanjutnya perhatikan nah nah valuta asing itu ada dua ada kurs jual dan kurs beli yang pertama kurs jual valuta asing contohnya ini contohnya ya perhatikan ya dianda akan pergi ke hongkong untuk itu ia memerlukan dolar hongkong di sebuah bank dianda akan nak perhatikan ya kalau kurs jual itu berarti penukaran uang rupiah ke valuta asing atau mata uang asing sudah catat kurs jual itu dikenakan apabila menukarkan uang rupiah ke mata uang asing paham halo paham kedengaran gak suara ibu dengeran ibu berikut ya nah misalnya kurs yang berlaku adalah kurs jual saat itu dolar hongkong yaitu 1200 dan kurs belinya dolar hongkong 1150 dianda memiliki uang sebanyak 6 juta maka berapakah dolar hongkong yang akan diperoleh dianda nah uang yang dianda miliki adalah 6 juta dia pengen pergi ke hongkong dia pengen menukar uang rupiahnya ke dolar hongkong 6 juta dibagi 1200 dibagi kurs jualnya rupiah dibagi kurs jual sampai paham bukan apabila rupiah ingin ditukarkan ke mata uang asing rumusnya rupiah dibagi kurs jual sampai sini paham rupiah dibagi kurs jual ada yang mau ditanyakan ini 1200 dari mana 1200 adalah kurs jual yang berlaku saat itu kurs jual hongkong yang berlaku saat itu ini 1200 paham ayo yang jawab jangan cuma endi yang lain paham 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 ya pokoknya kalau kurs jual itu dibagi nah dibaginya itu rupiah sama kurs jual rupiah kurs jual rupiah menukarkan ke dolar hongkong sampai sini paham ya paham bu lanjut paham ya bu kurs beli nah selanjutnya aku kalau beli kebalikannya yang tadi mata uang asing dikonversi ke rupiah dengan caranya adalah dikali contohnya 10 pulang di Hongkong ya setiap pun ingin menukarkan dolar hongkongnya ke rupiah saat melakukan penukaran demand changer dia ada dikenakan kurs beli karena apa karena dia menukarkan mata uang asing ke rupiah yaitu dikenakan kurs beli rumusnya adalah dikali sama seperti tadi nah biasakan dolar hongkongnya 100 dolar hongkong kurs jual yang berlaku dolar hongkong itu 1200 beli 1400 yang sisa ini dikalikan sama kurs beli yang berlaku saat itu ini dolar hongkong ya 400 dolar hongkong dikali ini rupiah nih 1150 berarti dia mendapatkan 460 ribu sisa uang bianda dari hongkong sampai sini paham paham kalau kurs jual dikali apa dibeli eh dikali apa dibagi bagi kalau kurs dibagi 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 sama apa dibagi sama kurs jual belinya atau sama yang lain sama kurs jualnya ya iya sama kurs jualnya kalau kurs jual itu dibagi kalau kurs jual mata uang asing ke rupiah atau rupiah ke mata uang asing kalau kurs jual halo kalau kurs jual berarti itu apa dari mata uang asia atau dari rupiah ke mata uang asing rupiah ke mata uang asing ibu iya kalau kurs beli kebalikannya ya dari mata uang asing ke rupiah oke ini dicatat notesnya dicatat dulu sekarang ayo ibu kasih waktu harus dicatat kalau udah bilang udah ayo ibu tungguin harus dicatat disabiloin catat timah falas itu faluta asing ya anak-anak LIKE anak SING apa NO Sudah belum? Sudah belum? Sudah? Sudah? Kenapa kau share kok bitcoin? Apa itu bitcoin? Oke lanjut ya Tunggu-tunggu belum? Ini siapa yang nyoret-nyoret? Oke yang nyoret-nyoret Siapa ini? Siapa yang nyoret-nyoret? Siapa lagi yang belum? Ayo dicatat Lanjut Waduh-waduh siapa yang nyoret-nyoret nih? Sistem kurs valuta asing Itu ada tiga Siapa nih yang nyaret-nyaret ya Oke, yang pertama Kurs tetap atau Kurs yang sudah ditentukan oleh negara Tangan nyaret-nyaret lah siapanya Siapa ya Ayo Kurs tetap itu Kurs tetapkan oleh negara Untuk menetapkan nilai kurs mata uang tertentu Untuk berbagai kepentingan Selanjutnya Yang kedua Kurs mengambang Kurs mengambang yaitu Kurs yang mengikuti perkembangan pasar Nah, sistem penetapan nilai kurs mengambang ini Tidak memiliki standar tertentu Nah Taruh sebentar Iya Iya Sudah Bentar Tunggu sebentar ya Anak ibu baju Mas Sedang Tunggu sebentar ya Tunggu sebentar ya Nah, yang ketiga adalah lanjut ya. Ya, kurs distabilkan yaitu kurs yang dipertahankan oleh pemerintah. Sistem penelapan nilai kurs ini, nilai valuta asing pada tingkat harga tertentu dan pemerintah berkewajiban untuk mempertahankan nilai tersebut dengan memegang pasar. Sampai sini paham? Paham Ibu. Sampai sini ada yang mulai tanyakan enggak tentang pedagang internasional? Lanjut. Selanjutnya adalah cara pembayaran internasional. Nah, cara pembayaran internasional itu banyak. Ada enam. Yang pertama adalah pembayaran di muka atau cara pembayaran internasional yang dilakukan pembeli atau importir kepada penjual atau eksportir sebelum barang dikapalkan. Dikapalkan itu sebelum barang dimasuk ke dalam alat transportasi untuk dikirim. Nah, yaitu pembayaran di muka atau biasanya disebut cash. Pembayaran karena rekening muka atau dalam tahun. Caranya pembayaran internasional yang dilakukan pembeli atau importir kepada penjual atau eksportir setelah barang diterima. Atau biasanya kalau di kita itu cash on delivery, COD. Pasti sering dengar kan? Nah, itu pembayaran dilakukan ketika barang itu sampai. Benar enggak? Benar kan? Nah, selanjutnya pembayaran dengan konsiniasi atau consignment. Itu cara pembayaran internasional dilakukan oleh impulsis setelah barangnya laku terjiwa pada pihak ketiga. Misalnya, bunga menjual barang kepada kausar. Pausar mau membayar itu nanti. Bayarnya apabila barangnya itu laku terjual kepada pihak ketiga atau misalnya laku kepada endi. Kalau misalkan barang yang kausar jual laku kepada endi, nah baru kausar melakukan pembayaran kepada bunga atau consignment. Pembayaran dengan kompensasi pribadi atau private conversation. Yaitu cara pembayaran internasional dengan nukar hutang-hutang antara eksportif dan importif di negara yang sama. Contohnya, nanti buku kasih tahu, ibu jelasin lagi. Selanjutnya, pembayaran dengan surat weso atau bill of exchange. Nah, pembayaran internasional dengan cara mengeluarkan surat perintah kepada bank untuk membayarkan sejumlah uang pada orang yang ditunjuk atau tertulis dalam besok tersebut. Yang terakhir, pembayaran dengan letter of credit. Pembayaran internasional dengan cara mengeluarkan surat perintah kepada bank untuk membayarkan sejumlah uang pada orang yang ditunjuk atau tertulis dalam letter of credit. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Paham, ibu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan enggak? Oke. Sekian materi dari ibu. Nanti share materinya. Ibu kirim ke Pak Ardida. Satunya di buku tulis kalian. Catat semua ya. Karena kalian udah dapet buku yang kelas 8 belum? Belum kan? Sudah, ibu. Sudah? Sudah? Halo? Ditulis materinya. Kalian tulis di buku biar kalian nanti apabila kalian sudah nilis di buku kalian masing-masing. Nah, sekian dari ibu. Ada yang mau ditanyakan enggak nih ya sebelum ibu tutup? Ada yang mau ditanyakan enggak sebelum ibu tutup? Sudah? Saya mau ditanyakan enggak? Halo? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, belum? Coba ibu foto dulu ya. Coba dong ini ibu mau lihat muka-muka kalian ibu kangen nih. Coba lihat aktifin videonya. Coba Dengarannya suara ibu. Eh, aktifin videonya diaktifin. Ibu mau lihat mukanya masing-masing. Bu, pada enggak mau ya? Pada belum mandi ya? Udah, ibu. Cuman enggak mau. Udah. Oke, enggak apa-apa. Oke. Oke, sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada yang mau ditanyakan, bisa WA ibu. Ya. Nah, untuk besok, materinya itu latihan soal laku kegiatan ekonomi ya, di GESKUL ya. Oke. Nah, minggu depan baru kita ulangan tentang bab 1. Ya, paham ya. Paham ya. Paham, ibu. Oke.